Perhentian lo, asalkan kau tenta Perhentian Ya masih di episode spesial NZ, harusnya tuh besok masih ada episode sama NZ Tapi karena HD beragam-agam jadi spesialnya hari ini Iya karena pas kita berempat Iya Ih gila ini kita berempat nih, terakhir untuk tahun ini Ah keren ya Biar gak sedih gitu, gue sedih soalnya Tahun-tahun depan bisa ketemu lagi kan? Siapa tau tahun ini NZ ada perjaan Iya bener, jadi gini kita pernah ngobrol waktu itu di... Ketika episode kapan ya? Iya yang waktu ada Onat Gak dong ada Project Pop really Pop Oh iya Project Pop 2021 Iya Kalau mereka tahu salah satu dari kita berhenti dari tonight show Kita berempat tidak akan shooting lagi Tapi NZ bukan berhenti tapi dia rehat dulu sejenak Ya itu sekali lagi kita sepakat untuk NZ rehat Kita tidak mencari pengganti buat NZ untuk berada di tonight show Kita menunggu NZ Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk meneruskan tonight show Entah sampai kapan Karena maksudnya kalau kita dulu inget ya Ketika NZ baru masuk, kita udah cocok banget nih segala macem Kayak baru berjalan berapa bulan, NZ cepet minta berhenti, inget gak? Karena dia harus di sinetron Oh iya Tapi kita ternyata memang rezekinya tetap di NZ Kita menunggu sampai berapa bulan terus akhirnya tetap lagi balik ke NZ Ya Ya pasti kita akan kehilangan NZ untuk beberapa saat ya Karena NZ ini salah satu yang bener-bener menyatukan kita berempat Dan akhirnya kita jadi seperti family Ya Jadi ya mungkin apa ya Enggak, 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 enggak Gua banyak masalah Bukannya ini doang Enggak lagi Jangan pikir gua nangis gara-gara ini doang Iya Selalu banyak masalah gua Tapi sebelum kita ngobrol lagi nanti mungkin masing-masing dan NZ pun nanti mungkin akan Farewell ngucapin Enggak tau untuk semua kru my own music Penonton Ini juga temen-temen SMA nya NZ juga udah datang Iya Ini jadi waktu nikahan NZ kemarin banyak banget temen-temen yang udah bikin video-video untuk NZ Dan kita izin untuk tayangin disini biar bisa langsung dilihat sama NZ Langsung saja ini dia videonya Adios SMA SMA Mustah Punumes Tekan Kampak pictures Mas Sasa Makasih ya pak, makasih ya pak, makasih ya pak, makasih ya pak. Sama-sama deh. Ya itu dia video-video. Kan mungkin sebelum Enzi ngomong terakhir kali ya. Ritau nih nih, silahkan Desna, silahkan dari yang tertua. Ya bener sih. Ya aku bisa ada disini juga gara-gara Kak Desna juga. Yang ngebantuin aku dari awal, yang punya feeling kalo aku bisa nyambung sama yang lain. Terus yang banyak ngajarin, walaupun ujung-ujungnya juga diajak berantem juga. Cuman malah ternyata mungkin hal itu yang bakal aku kangenin juga gitu. Terus aku juga sering, mungkin aku jadi salah satu temen pendengar Kak Desa juga kan. Kayak yang selalu, ya apapun aku pasti selalu support Kak Desa lah gitu. Apapun itu. Ya makasih kak udah ngasih aku keluarga baru disini gitu. Aku kasih kesempatan buat aku banyak banget dan banyak selalu ngingetin aku untuk tetep jadi Enzi yang dari awal Kak Desa kenal gitu. Ah ngapain sih lo ngomong kayak begitu lo? Lo capek gini. Aku udah gak mau begini-begini aja. Lo kasih TGNZ doang lo. Blok, 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 blok. Blok, 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 blok. Blok gue. Biasa aku belum ngomong. Ya. Apa ya? Dari awal Enzi masuk sih gue udah berasa, ini orang akan membantu kita banget ya. Dari... Amp... Noporak lo pada lo sih. Lo kalo nangis ga usah, ga usah geng sih kenapa sih kak? Bukan buat salah ini. Kenapa? Udah keserih ga nangis akhir-akhir ini. Eh puas banget. Tapi nanti kak apa sih pak kok kehilangan atau mencerita? Ya pasti karena... Setelah satu bahan gue untuk bercanda bahan gue untuk... Memperingan tugas juga sih di tonight show apa. Kayak gue bercanda apa Enzi udah tau lah arahnya kemana jadi ya. Iya kalo udah lama gak syuting tuh pasti kita suka kayak ikangan syuting ya gitu. Iya bener. Dan gue bener kata Enzi dia pendengar yang baik. Dia juga... Care banget lah sama... Ya sama semuanya lah. Termasuk gue jadi ya. Thank you ya. Ya udah nangis nangis. Udah nangis nangis. Iya jangan nangis nangis terus tau. Udah ah kemarin ah. Kacau lu. Soalnya Enzi mau happy. Enggak tapi... Maksudnya emoga kak Desa juga... Bisa ngelewatin masa-masa susahnya dan bisa menemukan kebahagiaannya kak. Amin. Amin. I love you too. I love you too. Dan ini juga kata ada yang pengen banget memeluk Enzi. Di penonton di depan itu ya. Enggak kamu. Enggak kamu. Enggak kamu. Enggak mau ya. Enggak dong kak. Ya ya oke. Nah udah udah yuk. Esti 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 Esti. Aduh. Udah gak usah pakai nangis nangis. Enggak gak gak mau. Gue udah bilang gak usah nangis nangis. Capek. Capek 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 capek. Apa lagi gue? Enggak dua. Karena ini memang last day NZ shooting. Mungkin kita untuk beberapa bulan kedepan gak bisa ketemu di kerjaan yang sama. Tapi dalam waktu dekat sih bener-bener kita jadi ya ketemuan ya Zed ya. Oh iya dong. Ya kalau ngomongin soal Enzi sih ini sih temen curhat gue banget sih ya. Karena kan Enzi tau lah circle aku kecil banget gitu. Aku bukan orang yang kebuka sama banyak orang. Ya kan gitu kan. Jadi salah satunya Enzi yang sering dengerin curhat aku. Ya adalah suatu masa gue lagi susah atau wapapun gue bisa nelfon Enzi. Enzi yang selalu kasih support buat gue. Pokoknya yang pasti happy-happy disana ya Zed ya. Makasih. Kenapa yang nangis jadi gue doang? Enggak. Di Tonight Show itu banyak orang yang mungkin kenapa sih kok mereka bisa solid banget berempat gitu. Kita semua tau Kak Desa sama Kak Vincent itu udah bersahabat dari lama. Aku sama Kak Hesi itu baru kenal. Dan aku percaya kalau misalkan kita tuh gak bisa bagus sendiri atau berusaha untuk mau lucu sendiri kayak gitu. Jadi aku ngerasa di Tonight Show itu kebantu banget sama Teteh. Dari Teteh Dede jadi hantu-hantuan. Yang kalau bacain informasi jadi dangdut-dangdutan semua. Aku bisa. Ibaratnya kalau orang bilangnya lucu apa segala macem tuh. Kalau gak ada Teteh gak mungkin ada. Kayak gitu sih Teteh. Jadi Teteh tuh ngebantuin aku banget. Kalau aku lagi gak percaya diri. Kalau aku lagi bad mood. Nah Teteh tuh orang yang walaupun dia sebel. Dia sedih. Dia tetap profesional. Makasih ya Teteh. I love you so much. Thank you. Nah. Sape. Terakhir Vincent. Vincent mau ngomong apa? Sebagai seorang saksi. Itu jangan bercanda gak sih bro? Iya tapi. Kok bisa aja. Gue kan saksi gak usah. Sebagai seorang saksi. Itu namanya bercanda. Aku salah. Aku salah. Ngomongnya wali. Maksudnya saksi. Orang-orang ngilain wali. Kan wali harus teri-in. Wali kan ya paham. Ada apa ya gue? Sebagai saksi. Banyak hal. Semoga langgang. Karena gue baru tau kemarin. Ternyata saksi itu bukan hanya mengucapkan sah. Tapi juga kalau terjadi apa-apa sama dia. Gue harus turun tangan juga ternyata. Tau gitu gue tolak. Iya. Iya. Lo kalau terjadi apa-apa. Gue yang harus maju duluan. Lo di Amerika son. Kalau lo bayarin tiket gue sih. Ayo aja. Enggak. Enggak. Insya Allah enggak. Enggak. Insya Allah enggak. Amin. Emang kayak apa sih misalnya terjadi apa-apa itu? Contohnya apa? Ya kayak. Gimana ya Kak? Enggak. Gue berharap yang terbaik buat Enzi. Pokoknya. Terima kasih udah menjadi. Apa ya. Adik. Adik lah ya. Adik. The icebreaker. Iya. Saudara dari beda bapak ibu. Tapi gue udah nganggep dia. Adik gue. Gue dipercaya untuk menjadi saksinya. Dia di pernikahan. Walaupun dengan segala gimmick yang gak keluar pada saat nikahan itu. Gue udah siapin. Lu kan udah pake baju leopard tapi. Makasih Haji. Makasih udah nemenin Tonight Show. Jadi keluarga Tonight Show di berapa? 5 tahun? 6 tahun. Iya 6 tahun bersama dan. Ya. Gue berharap. Masih banyak lagi perjalanan karena. Gue masih sangat berharap Enzi balik kesini lagi. Dia masih ada waktu 3 tahun lagi disini sama kita. Berkarya terus Jet dimanapun lu. Karena gue tau kapasitas. Kita tau kapasitas lu. Sebagai seorang seniman seperti apa. Jaga pernikahan lu disana. Kita akan selalu ada. Sebagai keluarga lu. Dimanapun. Sampai kapanpun. Amin. Amin. Kageretan. Tapi Haji satu lagi. Gue kemarin sempet gak bisa hampir gak dateng ke. Semua acara lu. Karena gue sendiri lagi. Ya you know ya. Ada masalah. Ya tapi ya. Gue. Tetep harus hadir dalam. Momen. Terbahagia lu. Momen penting dalam hidup lu. Jadi ya. Itulah. Dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan yang. Apa-apa Kak. Makasih ya. Udah sempetin waktu. Gitu. Yang pasti gue juga akan terus. Dateng kalau misalnya. Vincent nikah. Esti nikah. Gue pas. Tapi mungkin aku juga mau bilang. Makasih kak Es. Udah menerima aku dari awal. Juga makasih kak Esi. Makasih kak Desa. Tapi aku juga mau bilang. Makasih buat my own music. Makasih kak Efe. Makasih kak Leri. Makasih kakak-kakak semuanya. Akhirnya aku udah gak tau lagi. Pekerjaan kalian apa. Di premiere ya. Semoga kalian menemukan pekerjaan yang terbaik. Karena masa lalu kalian. Wah sangat hancur lah. Emang apa? Perjanya dulu. Udah gak tau lah. Tapi makasih ya kak. Udah banyak bantuin aku. Ngasih aku bocoran-bocoran lagu. Jadi selama ini. Enju padat. Enju jago banget. Tebang nyontes. Lu ngasih bocoran. Tapi aku tuh jadinya tebak bibir. Dia orangnya lecek. Gak gak gak. Tapi maksudnya. Ya makasih lah kak. Dari seriosa. Dari apalah. Pokoknya banyaklah dibantuin. Kalau gak ada my own music. Yang solid juga aku gak akan bisa kebantuan. Terus juga temen-temen kru. Semuanya campers. Kreatif. Produser. Semuanya FD. Semuanya dari awal. Udah berganti-ganti bolak balik. Tapi aku mau bilang terima kasih banget buat Nat. Yang udah ngasih kesempatan banyak banget. Udah berapa tahun ini. Aku jadi keluarga besar juga. Banyak banget kesempatan besar yang aku dapet dari Nat. Semoga nanti tahun depan aku balik lagi. Aku bisa ngasih karya-karya terbaik lagi. Dan bisa balik lagi ke rumah ini. Amin. Amin. Jagain NC. Karena kalau terjadi apa-apa sama NC. Dia harus ke Amerika. Terima kasih buat Tonight Lovers yang ada di studio juga. Kita nyanyi sama-sama terakhir yuk. Nyanyi-nyanyi. Boleh gak? Tapi besok aku masih ada. Besok masih ada. Cuman. Lu udah susing tadi. Kita gak susing besok. Tayangan besok ada. Tayangan besok ada. Dia masih tonton juga tayangan besok. Spesial. Barang juga yang masih tonton. Terima kasih sekali lagi buat Tonight Lovers semua. Sukses, bahagia untuk NZ. Segera cepat kembali ke Indonesia dan kembali ke keluarga Tonight Show. Amin. Terima kasih buat semuanya juga ya. Mari kita semoga mengingat hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.